op 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 wuuuh slinger monster wuuuh babakongga teman teman sekalian monster hunter wild weapon breakdownnya kita lanjut lagi ini adalah 2 senjata terakhir sudah komplit 14 senjata keluar semua videonya kalau gak salah per hari ini aku rekaman hari Senin 19 Agustus by the way katanya bakal ada video recap dari 14 senjata aku gak tau juga nanti juga aku rencana mau bikin recap juga berdasarkan video itu dan pendapatku dari 14 senjata ini seperti apa let's go kita mulai aja pertama kali ini adalah lens wuuuh aku lumayan mainin lens itu sebenarnya baru-baru ini juga dan sebenarnya dia ini senjata yang serangannya cukup simple tapi mengalami banyak perubahan di gen 5 terutama di rice karena aku sangat doyan memakai lens di rice thank you by Rialos by the way yang ngajarin aku mainnya let's go oh 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 gila pertama kita udah ngeliat ini ciri-ciri armornya bala hara teman-teman sekali ini armor set dan senjatanya dari bala hara emang mereka sengaja ngebikin ini buat lens ini gila loh bentukan lensnya ini Kayak ekornya Balahara disusun gitu Dengan besi yang udah dipolish semua Kayak begini Shieldnya kemudian armornya Gila 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 freaking badass Freaking badass yo Gila ini Baru armornya udah begini ya Nanti yang dual blade belum lagi nih Let's go kita lihat Wait Aku belum pernah ngeliat gerakan ini Sebelumnya karena kalau di MHW Itu dia nusuknya ke atas gak pake lompat Cuy Itu R2 Bullet abis itu Dilepas Oke Ngeguard Boom Oke Ngeguard seperti biasa Oke sidestep mundur Mantap mundur basic combo Seperti biasa Hop 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 Nah 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 Seperti yang kalian tau Kombo lens itu Kadang cukup simple ya Yang Kalau aku lagi main Kalian sering liat ya 1 2 3 Geser 1 2 3 Geser Kayak orang lagi senam gitu Ini tadi itu ditambah dengan beberapa tusukan Rapid gitu Digit Digit Jadi Nah临Cu Ini tusukan ke depan ya Trush Attack ya Trusting attack ada uppercutnya lagi oke sebuah perubahan supaya kombonya tidak monoton oke salah satu harapanku sih sebenarnya lebih dibanyakin kombo yang menggunakan shieldnya nah ini dia oke set nice bro itu satisfying nampar muka monster pakai shield charge nah itu berarti ini counter move ini counter move tapi di akhirnya bukan tusukan tapi pakai shield bash shield bash atau shield charge shield bash namanya yang shieldnya itu diantemin ditampar ke muka monsternya boom gitu oke ini yang ini yang guard yang paling kuatnya ini R2 bullet B kalau gak salah R2 bullet X oh nice bisa digabungin kayak begitu tuh hmm boom kereta api movement oke itu apa putaran baliknya ada di MHW itu tapi aku gak tau di rest oh wait 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 fokus modnya fokus modnya oke nah ini fokus mod ya tadi oke apa kereta api gerakannya itu cucu-cucu maju habis itu putar baliknya itu mirip yang waktu itu aku ada release videonya aku bolak-balik ngajar si Rion nah itu masih ada dibalikin lagi di rest aku gak tau aku lupa karena aku kebanyakan pake upward thrust yang kita lari ke atas lompat ke atas tusuk ke bawah disini kayaknya gak ada ya kayaknya ya oke ini kita lihat fokus modnya yang ini sebenernya satisfying menurutku dari semuanya nih tuh tung hmm tuh tuh mampus oh gila oke mana ya tadi ya salah satu yang aku paling doyan adalah they do the shield justice temen-temen jadi gak cuma buat nangkis serangan tapi itu dipake buat senjata keduanya jadi shield itu aku doyan ya terutama kenapa di rise banyak gerakan-gerakan yang bisa apa ya quick attack pake shieldnya bisa shield charge sambil lari abis itu endingnya bisa nusuk atau ditamparin ke ininya ke monsternya dan itu ada kalau gak salah ada stun modifiernya juga buat monsternya disini tuh kan kalau kita nampar mukanya pake shield itu kan satisfying ya ceteng 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 gitu nih tuh 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 boom dibalas oke jumping movementnya keren ya berbahagia lah kalian semua pengguna lens eh tapi disini gak ada satupun keliatan yang slinger ya atau aku gak keliatan atau gimana nih gak ada yang kayak di MHW kan orang-orang pada sering ngespam itu tuh yang apa tuh gerakannya nanti pake class claw habis itu terbang bawa shieldnya jeder gitu itu gerakan keren itu di MHW yang gak bisa dirasain di game-game lain di Rise salah satu yang paling aku doain itu adalah upward thrustnya itu yang lompat ke atas habis itu langsung nusuk ke bawah ceret gitu tapi kemudian downtime karakternya gak bisa ngapain-ngapain setelah itu jatuh ke bawah karakternya dan biasanya sering kepukul lakunya tapi disini banyak ground combo yang ngebikin gabungan kombonya tuh gak ngebosenin kamera placementnya juga pas dari tadi kalau kalian lihat tuh nah kayak begini kan dia agak turun buk gitu jadi dapat perspective mode-nya dan satisfyingnya tuh dapat dan sound efeknya dengan hitnya juga cocok keren sekali dari kemarin tuh aku ngeliat visual dan sound itu benar-benar mereka improve disini kecuali syed tuh di charge blade tapi aku walaupun menurutku atau banyak yang menurut orang-orang syed di charge blade kemarin itu kurang impact kurang letupan kurang ledakan aku yakin orang mah tetep pake aja tuh senyata let's go berikutnya dual blade aku yakin nih aduh ini luar biasa sih dual blade oke let's go ya here we go the last weapon set nah temen-temen sekalian ada beberapa dugaan dari orang-orang dari armor dulu ya kita nilai pertama nih senjatanya bone weapon ya ini udah ketahuan nih bone weapon basic dual blade non elemental kayaknya terus armornya nih dari kepalanya tuh warnanya tuh set kalian lihat nih kepala cowoknya nih ada pink-pink begini terus nih congornya siapa nih yang ada disini tidak lain dan tidak bukan temen-temen mungkin ya ini masih mungkin dari warnanya stylenya ini adalah baba kongga atau konggalala temen-temen sekalian he is back pahlawan tukan kentut kita yang sering ada di jungle tapi kalau begini kita gak tau ya mengenai habitat si baba kongga ya dia soalnya biasanya kan di area jungle sama ruin pinnacle tepatnya falserakso aku gak pernah lihat dia ada di area desert sebelumnya atau mungkin aku yang salah tapi ya gak tau ya mungkin ada area area teduhnya di desert ini dan kemudian baba kongga atau konggalala ini tinggal disini dari bentukannya ya jujur ini sangat ini sekali ya urban fighter sekali ini gayanya mereka yang ini rambutnya gimbal ini aku yakin bukan rambut asli tapi dari armor kepala ini bawaannya bajunya itu kayak kalau di ragnarok itu jobnya itu rogue atau stalker senjatanya dual plate lagi assassin sekali ini assassin bukan assassin yang kayak ninja gitu ya tapi yang kayak begini bandit modelnya bandit gurun oke basic combo set set oke oke demon botnya masih sama ada gerakan yang sambil mundur ini aku belum pernah lihat atau aku yang gak nyadar soalnya dual blade aku gak terlalu pake di gen 5 apalagi di rise belum pernah pake sama sekali eh pernah sih tapi di switch karena buat pake levi disini ada atau gak kayaknya ada kalau gak asal disini ter 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 uh evading stepnya bagus sekali tuh sambil mundur bisa maju langsung tuh oh my god uh slinger uh 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 bro levi jadi udah levi fidget spinner aduh bentar bentar aku gak kuat uh penuh aksi sekali senjata aduh dari sini ya pelan-pelan ya dari sini ya tadi aku menjelaskan mengenai efek apa setiap link diantara kombonya tuh bisa sambil gak cuma yang lari cepat tangan naruto tapi step kiri dan kanannya itu cakep nih set tuh gerakannya tuh bisa mengindarin monster jadi uptime tetap terjaga nah ini nih aku tahu gerakan ini dari mharice karena switch skillnya dual blade itu ada yang cara ngebuka serangannya tuh pake langsung lompat begitu dia langsung dia langsung apa ya Levi Ackerman aja lah kita sebutnya dia Levi Ackerman sepanjang tubuh monsternya dan ini dipake balahara lagi Leviathan panjang coy jadi tersampaikan serangan ini ya dan ini ditaruh di focus mode sudah dipecahin begitu langsung dia mainin slingernya nah ini ada gerakan ngindar lagi nih aduh iya gila permainan kameranya efeknya aduh nah lanjut ya ini ada apa ada evading movementnya dia ngindar kalian liat di tubuhnya masih dalam demon mode kayaknya nih si balaharnya bakal nyerang tuk tuh 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 kayaknya gerakan yang dipake ini mirip dengan gerakan kita kalau mau ganti scroll dari scroll merah dan biru di sunbreak teman-teman bener gak jadi itu dijadikan gerakan ngindarnya nih di bow juga ada soalnya tuh cuma dibarengin dengan sambil mukul lari salto lagi terus biru apa auranya ungu-ungu aku gak tau apakah ini arcdemon mode apa gimana gak tau nih aduh oke fidget spinner movement yang disini ini beda dengan Levi Ackerman tadi yang seujung-ujung badan dia di satu spot nah ini balik-balik lagi nih jangan-jangan ini mounting finisher sama waktu kayak kita lagi pake insect glaive light bow gun sama dual blades yang gini berger fidget spinner langsung satis fayung movement aduh dual blade gila sekali tadi lens itu sangat tenang dan apa apa ya calm gitu tenang dihadapan monster gak takut kalau ini betul-betul full action coy wah gila gila aku tahu aku bukan mainnya dual blade tapi bermain dual blade itu selalu seru kalau kalian lihat aku live stream biasanya aku sering pakai dual blade itu kalau lagi main monster hunter double cross karena striker modnya itu banyak jurus-jurusnya salah satunya gerakan ngebor yang juga ada di sunbreak kemudian bayblade yang puter-puter sama wolf mau yang satu hit bisa jadi beberapa hit nah ini beberapa gerakan itu kayak dari generasi sebelumnya itu dipotong-potong kemudian dijahit sehingga dia jadi kombo yang luar biasa terus Levi Ackerman kalau di MHW itu jujur aja itu agak sak karena kita harus cari platform dulu jadi monster-monster tertentu yang bisa kita keluarin jurus itu teman-teman jadi gak umum sehingga kombonya menurutku cenderung ngebosenin cuma sekalian kalau dapat momennya segitiga bulat segitiga bulat nanti diakhirin dengan apa yang tempak slinger sambil evade gitu kan nah ini aduh ini ini apa ya kalau aku bilang jurus-jurus flashy di MH Rise dan monster terlain-lainnya mungkin ya di di kompres menjadi apa ya basic combo yang bikin tarian dual blade itu bisa selalu berubah-berubah apa sesuai dengan kondisi dan tetap keren dan eksekusinya bagus dan kalian pasti bakal pakai karena itu yang ada situasi focus mode mounting finisher gitu ush penuh aksi sekali ini job laku banget sih aku bilang eh apa senjata bukan job oke teman-teman aduh inilah weapon breakdownnya dengan segala macam ketidaktahuanku kesoktauanku dari monster hunter kalau ada yang salah tolong di koreksi di kolom komen nama gerakannya mungkin atau pendapat kalian pandangan lain kalian mengenai apa yang episode kali ini di episode berikutnya kayaknya aku pengen bikin lah buat ngomongin dari 14 senjata ini gimana gitu terus pola-pola yang diterapkan di senjatanya kemudian banyak juga yang yang sering ngejahit gambarnya itu videonya dengan gerakan-gerakan frontier terutama gun lens itu juga kan kayak bow juga itu dari tokiden yang homing satu lingkaran itu dan segalanya segalanya lah pokoknya sama mungkin sambil mikirin senjata buatku yang terbaik apa nanti sebagai kreator dan live streamer yang bakal main ini insyaallah tahun depan thank you teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai jumpa di konten-konten monster hunter lainnya jangan lupa kita bakal nonton trailer yang berikutnya tanggal 20 dan semoga bisa cepat ada konten buat ngebahas hands-on demo di gamescom tanggal 21 sampai 25 sebisanya aku bakal bikin mungkin reaction atau apapun lah dari konten-konten yang beredar di youtube terima kasih teman-teman babakongga nah